Oke, selamat pagi MD people, terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama webinar MDP yang kali ini kita mendapatkan kesempatannya sangat luar biasa, kita kedatangan tamu yang istimewa disini merupakan seorang dosen tetap di STEMIK GIMDP, beliau adalah Dr. Ghazim Nah, Dr. Ghazim ini sendiri menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Komputer dari D3-nya itu di Amik Sigma, kemudian S1 di STEMIK Bandung, S2-nya di IPB dan terakhir mengambil wilar doktornya itu di Universitas Gajah Mada dengan disertasinya tentang kecerdasan buatan Nah, ini sangat kaitannya rat sekali dengan judul webinar kita pada pagi ini yaitu dimana disini akan membahas mengenai peluang dan potensi ya Pak ya peluang dan potensi pengembangan tema penelitian di Artificial Intelligence jadi peluangnya itu seperti apa dan potensinya bagaimana nanti kita akan dengarkan langsung pemaparan dari Bapak Dr. Ghazim ya, untuk teman-teman yang sudah hadir jangan lupa untuk absen ya dan jangan lupa untuk mengirimkan atau membuat pertanyaan di Mentimeter yang kodenya bisa dilihat di layar pada YouTube streamingnya oke, kita langsung mulai aja dengan Dr. Ghazim dan waktu dan tempat kita persilahkan Pak Ghazim jadi ini mau cerita membahas mengenai potensi dan peluang ya Pak ya jadi untuk mahasiswa, terutama ini ya untuk mahasiswa-mahasiswi yang sedang galau mungkin ya atau sedang bingung untuk menentukan tema atau topik skripsinya nah ini Pak Ghazim mau menyampaikan nanti tentang peluang yang sangat banyak Pak ya untuk di Artificial Intelligence oke, kita saksikan aja ya silahkan Pak Ghazim oke, terima kasih, selamat pagi teman-teman semua teman-teman ya, mau mahasiswa, mau siapa, punya teman-teman topik kita hari ini adalah peluang dan potensi pengembangan tema penelitian khususnya Artificial Intelligence ya walaupun obrolan kita hari ini itu tidak menutup kemungkinan bisa dimanfaatkan oleh jurusan-jurusan lainnya oh, jadi tidak tertutup ada hanya satu jurusan aja Pak ya jadi bisa ke yang lain juga ya karena ini adalah konsepnya tapi contoh-contohnya mengarah ke kecerdasan buatan siap, oke Pak Ghazim ini sekilas tentang kecerdasan buatan jadi kita lihat disitu gambar sebelah kiri ada user ya, kita itu mau berinteraksi dengan perangkat komputer baik itu laptop, handphone ataupun perangkat-perangkat lainnya perangkat-perangkat elektronik lainnya kemudian dibaliknya itu itu berdiri seorang ya, seekor seorang robot sebuah robot ya sebuah robot berdiri sebuah robot disitu orang itu tidak menghentikan sesuatu tapi mengucapkan sesuatu mengucapkan sesuatu kemudian ucapannya itu ditangkap, direkam, kemudian diterjemahkan akhirnya si robot itu mengikuti perintah dari si user itu oh artinya jadi ada proses yang dilakukan oleh si robot itu Pak ya jadi ada input dari manusia dan diproses oleh robot itu Pak ya betul, kalau di handphone kita seperti voice command voice command nah kemudian AI ini dapat memudahkan pekerjaan memudahkan pekerjaan jadi kan seperti itu kita tidak perlu pegang handphone tinggal kita ngomong saja nanti voice command yang akan mengolahnya ya kayak Syari di iPhone kemudian ya banyak ya pekerjaan yang bisa dimudahkan itu sehingga dapat mengurangi waktu mengurangi waktu kemudian apalagi ya tenaga, pikiran kemudian SDM ruang kemudian waktu finansial dan sebagainya banyak sekali yang bisa dihemat jadi kalau kita lihat gambar di sebelah kanan itu itu ada waktu, ruang, tenaga, biaya itu di kompres dengan kecerdasan buatan itu lalu bagaimana caranya? bagaimana caranya? ini berarti efektivitasnya Pak ya sama efisiensi waktu ya benar ya namanya kompleksitas kompleksitas tadi ya jadi nah ini bagaimana caranya ini bisa seperti itu oke ya kita lanjut ke slide berikutnya ini hal-hal apa saja yang bersentuhan dengan AI artificial intelligence jadi kalau kita menguasai tentang artificial intelligence ini kalau gak main-main ke jurusan lain ke bidang-bidang lain maka ilmu kita akan mati di situ karena artificial intelligence ini harus diimplementasikan harus artinya sebenarnya AI ini juga merempit ke semua bidang Pak ya bidang ilmu ya untuk karena yang perkembangan teknologi yang begitu pesat sekarang artinya AI ini bisa ke semua bidang ya sampai ke ekonomi disini kita lihat ke dokteran ya lihat contoh-contohnya kita lihat contohnya ini di bidang bisnis kemudian kita next lagi ada ini hanya beberapa saja yang yang saya tampilkan oke ya hanya segini hanya segini aja yang ditampilkan padahal itu masih banyak lagi kenapa seperti itu karena semua bidang itu butuh efisiensi efisiensi waktu time consuming SDM daripada memperjakan 10 orang mendingan pakai ini cukup satu orang sebagai untuk untuk pengontrolnya oke ya jadi kita lanjutkan ini hanya apa namanya pengantar tentang kecerdasan buatan saja karena topik kita bukan bukan disini sebenarnya ini hanya pengantar saja betapa luasnya yang akan kita lakukan artinya ini sebenarnya kayak kita nonton di film-film ya Pak kayak film Terminator ya ujung-ujungnya kayak gitu nanti banyak berkembang ya wah kayaknya jadi teman-teman disini mungkin ya kita sambil menggali lebih dalam lagi ya tentang AI ini seperti apa apakah bayangan kita seperti Terminator atau enggak ya kita lihat nanti ya nah ini bagian-bagiannya ya mulai dari artificial intelligence itu yang paling luar paling luar jadi bagian dalam bagian dalam bagian dalam bagian dari AI itu banyak ya dan yang terluar itu adalah artificial intelligence jadi ini kayak induknya Pak ya iya induknya jadi misalnya pengenalan suara masuk disitu kemudian apa prediksi penjualan untuk tahun depan seperti ini prediksi curah hujan seperti ini jadi itu masuk di bagian dalam termasuk dengan text apa text processing dan sebagainya data mining nanti dia masuk di bagian di bagian dalam di bagian luarnya dia masuk dalam sampai ke pengelolaan citra juga Pak itu Pak termasuk termasuk Pak ya oke ya kita lanjut ke nah ini yang bagian-bagian spesifiknya utamanya hari ini yang akan dibahas itu adalah vision di bagian vision bukan di bagian speech kalau speech yang seperti tadi apa namanya voice comment kayak siri itu Pak ya itu yang speech ya kemudian dan lain-lainnya khusus untuk hari ini yang akan dibahas contoh-contohnya itu adalah bagian vision bagian vision jadi misalnya bagaimana mengenali ah sama aja seperti apa namanya face unlock oke face unlock itu bagian vision kalau seandainya voice comment itu bagian speech oke kita lanjutkan saja langsung ke pembahasan kita yaitu peluang dan potensi pengembangan tema penelitian artisian interagency jadi kita bawa ke ranah question and answer jadi bukan membahas keilmuannya secara mendalam tapi kita awali dengan pertanyaan karena kalau membahas ini gak cukup waktunya banyak banget jadi langsung kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sering siapa tadi yang galau ya yang galau yang bingung ya mungkin jadi teman-teman mahasiswa mahasiswi yang masih bingung atau galau nah ini bisa langsung tanya pertanyaan di metimeter mau nanya aja pertanyaannya bingung mungkin yang bingung mungkin yang bingung bisa langsung denger penjelasan dari pak gasim nanti bagaimana oke kita lanjut ya jadi yang pertanyaan pertama adalah bagaimana cara mendapatkan tema penelitian ini cara cepatnya cara cepat itu bagaimana secara dunia bingung nanya sama teman topik lo apa topik lo apa nanti kita bentrok nanti kita bentrok itu biasanya yang suka terjadi di antara mahasiswa kita ya bagaimana gitu kan oke tidak masalah ya oke jawabannya ada dua hanya dua saja dari artikel ilmiah yang ada di jurnal-jurnal ilmiah baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional itu cara yang paling mudah paling mudah paling cepat ya mencari literasi sebanyak mungkin kemudian dari skripsi dari tesis dari disertasi itu bisa semua hanya ada dua nah pertanyaannya pak kalau untuk mendapatkan artikel jurnal ilmiah itu gimana pak sedangkan yang kita ketahukan agak sedikit terbatas ya mungkin aksesnya ya nah itu bagaimana itu pak solusinya kira-kira itu di jurnal-jurnal nasional maupun jurnal internasional yang kata maksudnya tadi yang berbayar ya ya seperti itulah kurang lebih pak biasanya itu ada judul dan ada abstraknya nah dari abstrak itu sudah terbaca dia itu mengerjakan apa masalahnya apa metodenya apa hasilnya apa ya sudah secara keseluruhan pak ya dari abstrak itu sudah ada secara keseluruhan jadi itu mahasiswa teman-teman ya jadi jangan ah ini berbayar nih ini harusnya tapi kita bisa lihat seperti yang dari pak gasim pak dokter gasim tadi sampaikan bahwa lihat dari judul dan abstraknya nah ini kita kesel ini kita kesel nih ada judulnya bagus gitu ya tapi abstraknya itu cuma dua baris tiga baris nah itu yang metodenya gak ada masalahnya gak ada hasilnya gak ada referensi kemana juga gak ada nah ini kan kita wah ini judulnya pas tapi kok abstraknya gak ada cuma tiga baris gitu ya berarti harus dicek lagi pak abstraknya lebih detail lagi pak ya nah itu tadi jadi bagaimana cara menulis abstrak pun ya kita harus detail gitu ya karena cuma 250 kata tapi harus harus mengungkapkan secara keseluruhan skripsi atau desetesis desetasi tebel itu hanya 250 kata bayangin ya baik-baik kemudian yang kedua tadi skripsi pak ya nah ini mungkin bui muda untuk di perpustakaan itu banyak ya biasanya ya oke kita lanjutkan ya ya mengapa sebaiknya dari artikel ilmiah atau jurnal ya jurnal-jurnal ilmiah atau dari dari skripsi ya yang S1 S2 S3 disertasi ya mengapa tidak membuat yang baru ini jawabannya yang pertama penelitian itu dapat dipastikan berkesinambungan jadi dilanjutkan dilanjutkan lagi yang ini mengukur ini kemudian penelitian selanjutnya mengukur ini penelitian selanjutnya mengukur ini ya itu harus dipastikan bahwa kita itu ada dalam satu roadmap penelitian tujuan akhirnya apa kemudian bagian-bagian yang ini meneliti ini yang ini meneliti ini yang ini meneliti ini ada benang merah Pak ya iya berkesinambungan jadi ada tujuan penelitian ini apa ya salah satu tujuannya itu adalah ya mengisi mengisi bagian dari roadmap penelitian ini jadi misalnya misalnya tentang pengenalan pengenalan jenis salah gitu ya ada penelitian yang terdahulu menggunakan metode pengenalannya A oke belum ada yang menggunakan metode pengenalan B saya ambil pengenalan B metode pengenalannya B Pak Widi menggunakan metode pengenalan C kemudian ada lagi yang menggunakan metode pengenalan A lagi tapi mengukur jarak potretnya ada lagi pakai metode yang sama tapi mengukur tingkat pencahayaannya jadi banyak sekali tapi dia akan berada di dalam satu koridor itu yang maksudnya penelitian dapat dipastikan berkesinambungan menarik sekali selanjutnya apa nih jawabannya selanjutnya oke selanjutnya yang kedua itu adalah peneliti kita tahu persis porsi penelitian yang kita lakukan pada kasus tertentu pada satu kasus tertentu misalnya tadi ya kasusnya adalah identifikasi jenis salat saya bagian apanya oh saya bagian mengukur tingkat pencahayaan jadi tingkat pencahayaan berapakah yang memiliki tingkat pengenalan yang paling tinggi jarak potret berapakah itu sudah satu judul satu judul ya satu judul yang pencahayaan tadi satu judul terus yang jarak tadi satu judul makanya penelitian itu harus spesifik jadi kalau seandainya ada rombongan mahasiswa rombongan mahasiswa misalnya lima orang atau sepuluh orang itu jadikan sepuluh judul yang satu mengukur ini yang satu mengukur ini yang satu pakai metode ini yang satu pakai metode ini jadi satu musim skripsi itu selesai selesai benar-benar Pak menarik sekali ya ini ya teman-teman tadi sampen oleh Pak Dr. Gassim ini sebetulnya simpel kan mudah-mudah ini sudah mulai kebuka jadi kalau seandainya bingung ini saya mau cari tadi judul apa topik apa objek apa datang aja ke purpose lihat biasanya ada di mana ada di kesimpulan oke kemudian alasan berikutnya itu adalah kekuatan latar belakang kekuatan latar belakang jadi kalau seandainya kita nih di bidang di bidang komputer kemudian kita mau mengambil seperti yang kemarin itu ya ada identifikasi lama kematian ikan ikan ini sudah mati berapa lama gitu ya loh kita lihat kan selama ini di bidang komputer kita gak tahu nih tentang ikan gitu kan jadi begitu kalau kita mau mulai sesuatu yang baru lagi kita akan mencari referensi tentang ikan ini referensi tentang ikan ya iya berarti dikaitannya dengan ilmu biologi ya ikan mau ke fakultas perikanan mau ke sini baca referensi yang banyak gitu kan tapi kalau kita melanjutkan kita melanjutkan penelitian kita bisa baca latar belakangnya mengapa ikan itu mengapa jadi tidak perlu lagi kita untuk mengeksplor tentang ikan langsung aja disitu langsung aja jadi di latar belakang itu sendiri tidak menjabarkan terlalu sudah dapat karena sudah dapat Pak ya dan latar belakang kita itu masuk memasukkan si skripsi yang pertama atau tesis atau disertasi tadi kita masukkan bahwa yang ini sudah dilakukan penelitian tentang ini di skripsi ini baik baik atau di tesis ini atau di disertasi ini baik mungkin perlu dipertegas lagi Pak mungkin batasan skripsi itu seperti apa batasan tesis itu yang bagaimana dan disertasi itu yang bagaimana mungkin ada yang agak sedikit bingung disana mungkin iya iya biar lebih jadi kalau batasan skripsi batasan skripsi itu sebenarnya hanya oke nanti ini kita bahas di bagian akhir aja oh bagian akhir boleh siap berarti masih ada janji nih Pak dokter ya soalnya disini kan harus kita selesaikan dulu siap siap next pak ya oke next kemudian nah ini ya how to make it ya how to make it ya jadi bagaimana caranya caranya ya mungkin tadi sudah kita jelaskan sedikit yang oke oke next ya bagaimana caranya ya cara tercepat adalah kita ikuti saran dari karya ilmiah tersebut saran berarti di bab lima bagian akhir bab lima iya bagian akhir cuma sedikit kok bacanya gak banyak iya iya ya misalnya begini dari dari saran itu ya penelitian ini hanya menggunakan satu jarak potret ya misalnya dia mengukur tingkat pencahayaan otomatis dia mungkin menggunakan satu jarak potret saja padahal tingkat jarak potret yang lain belum ada gitu kan sehingga belum diketahui berapa besar tingkat akurasi pengenalan untuk jarak potret lainnya nah ini kan peluang siap gitu ya jadi disarankan untuk melakukan perbandingan jarak potret dengan metode pengenalan dan ekstrak yang sama dengan penelitian ini jadi dia sudah melakukan penelitian tingkat pencahayaan misalnya ya sudah berbagai macam tingkat pencahayaan dia kasih tau tingkat pencahayaan yang paling bagus itu adalah sekian jarak potretnya itu belum ada nah ini peluang bagi peneliti selanjutnya untuk mengisi salah satu fishbone itu kalau disampaikan oleh disaran ya disaran ya kalau disampaikan kalau dia bagus menulis saran kalau saatnya tidak ini kayaknya mau makan sendiri mau makan sendiri mau makan sendiri mau penelitian lagi oke kita next baiklah itu jika kesimpulan menuliskan peluang penelitian selanjutnya bagaimana karya tersebut? apakah kita harus melihat subtext? kan ada text ada subtext artinya kita mesti memahami kata per kata untuk melihat makna apa yang ada di belakang kata filosofi ini agak berat juga makna apakah yang ada di belakang kata seperti judul judul itu kan ada metode ada objek ada kontribusi dalam satu kalimat itu ada judul ada objek ada metode ada tujuan dan ada kontribusi dalam satu kalimat judul berarti kan kita mesti membaca subtextnya jadi makna dibalik kata nah ini kan untuk S1 belum ada kapasitas untuk melihat disitu mereka mesti melihat text yang lengkap kadang-kadang melihat text yang lengkap juga harus dijelaskan lagi harus dijelaskan lagi oke bagaimana caranya? ini caranya yaitu melihat batasan masalah oh jadi skop ruang lingkupnya ruang lingkup gak mungkin gak ada pasti ada ruang lingkup kan? debak 1 biasanya sudah ada pasti dia ngomong disitu salah satu poin pada salah satu poin pada batasan masalah menuliskan pemotretan pada penelitian ini menggunakan kamera dengan resolusi 2MP berarti bisa ganti resolusi 4MP bagaimana yang dengan 4MP 6MP 8MP 9MP apakah sahabat hasilnya? peluang ini kan? peluang benar-benar jadi teman-teman disini artinya Pak Galisim mau ngasih tips and trick nih untuk melihat bagaimana kalau gak ada di saran ya tadi Pak ya nah liatnya itu di ruang lingkup di ruang lingkup jadi di ruang lingkupnya itu jadi ada batasan masalah kan sebenarnya ya nah itu yang bisa kita gali ya Pak ya jadi semakin banyak dia bikin poin-poin ruang lingkup itu semakin banyak judul yang akan muncul bisa muncul dikembangin lagi Pak ya kemudian dia katakan disitu penelitian pemotretan pada penelitian ini ini hanya menggunakan jarak potret 15 cm loh bagaimana dengan jarak yang lain? perbandingan jarak potret that's it oke oke kita next ya nah berikutnya ya dari kaliman ini kita dapat ya seperti yang dijelaskan tadi ya oke ya next Pak ya oke next baiklah bagaimana contoh lainnya? biasanya butuh banyak contoh kan oke next nah salah satu poin batasan masalah menuliskan ekstraksi ciri nah seperti yang tadi yang tadi kita katakan ya bahwa topik kita hari ini itu bisa dimanfaatkan oleh bidang ilmu lainnya tapi contoh-contohnya ke kecerdasan buatan bagian vision ini khusus ke vision Pak ya jadi hanya untuk citra ya Pak ya tapi bidang ilmu lain mau ekonomi mau perikanan mau pertanian mau jurusan apapun itu bisa memanfaatkan seminar kita ini seminar ini ya iya seminar kita ini bisa dimanfaatkan misalnya kalau di bidang pertanian gitu ya itu tadi penggunaan penelitian ini menggunakan jarak tanam 1 cm eh menggunakan jarak tanam 1 meter ya fokusnya adalah penggunaan pupuk berapa banyak oh ini jenis pupuknya juga kan jadi berapa banyak iya benar Pak oh kalau gitu bagaimana dengan perbandingan jarak tanam nah itu kalau diimplementasikan di bidang pertanian kalau di bidang perikanan jadi apa yang kita bicarakan hari ini itu tidak tidak hanya dibatasi pada kecerdasan buatan ini hanya contoh-contoh di bidang contoh-contohnya adalah bidang kecerdasan buatan supaya kita bisa lebih mudah untuk memberikan contoh kalau kita memberikan contoh bidang pertanian bahwa repot juga artinya sebenarnya ini beririsan Pak ya dengan ilmu disiplin ilmu yang lain Pak ya karena perkembangan teknologi sekarang Pak ya metodologi penelitian itu di semua bidang ilmu sama semua bidang ilmu sama iya benar bahkan cara menarik judul cara membuat abstrak itu sama semua oke jadi dari sini kita lihat bahwa penelitian ini hanya menggunakan skala keabuan 256 oh kalau gitu yang 512 bagaimana skala keabuannya yang nampak bagaimana kalau semakin rendah skala keabuan kan semakin komputasinya semakin rendah iya benar benar berarti apakah yang yang kita kelakukan penelitian misalnya skala keabuan 4 8 16 32 64 128 256 65 12 12 itu kita lihat ternyata tingkat akurasi yang 256 itu sama dengan yang 32 kita pakai yang 32 karena komputasinya lebih ringan lebih ringan lebih efektif lah pak ya untuk melakukan ekstraksi pak ya dengan 32 aja udah bisa apalagi device kita resource nya kecil misalnya google glass kalau seandainya resource nya besar kecepatannya besar memorinya besar kemudian power nya bateri nya besar tidak jadi masalah oke kita lanjutkan contoh lainnya lagi oke salah satu poin pada batasan masalah menuliskan ukuran citra yang digunakan pada penelitian ini adalah 250 x 250 oh kalau begitu bagaimana dengan 500 x 500 apakah lebih tinggi akurasinya apakah lebih rendah terus kalau ada yang ngomong oh pasti lebih tinggi dong oke judulnya apa citasinya kemana citasinya kemana ya ada gak jurnalnya yang mengatakan bahwa 500 x 500 itu lebih tinggi ada gak kalau memang oh secara logika saja gak bisa gak bisa ya harus ada iterasinya pak ya jelas citasinya kemana ya iterasi mendukung itu kan penting pak ya sangat penting jadi itu ada ada landasan teori juga 500 x 500 oke mana jurnalnya ini oke jadi gak perlu panjang panjang lebar kita memberikan alasan cukup tunjukkan jurnalnya saja apalagi kalau ada istilah katanya nah itu gak bisa gak bisa itu opini seseorang itu gak bisa pak ya itu itu gak ilmiah itu gak ilmiah itu ya teman-teman mahasiswa jadi perkaya literasi jadi perbanyak data ya berasarkan jadi itu untuk memperkuat sebenarnya di latar landasan teori pak ya di bab dua itu ya untuk mendukung semuanya ini nah jadi yang tadi pak gasim sampaikan itu menarik sekali apalagi kalau ada ada juga kebanyakan ya saya juga dulu pernah mengalami kata dosen saya itu gak ilmiah itu gak bisa ya pak ya kalau dia menyebutkan judul buku yang ditulis oleh dosen itu orang tersebut itu gak apa-apa tapi yang disebutkan itu judul bukunya judul bukunya bukan nama orangnya tapi kalau kata dosen saya yang judul bukunya ini itu kata dosen saya itu buang aja sebutin aja judul bukunya judul buku ya itu bisa menimbulkan asumsi yang berbeda pak ya iya nanti kan kalau dikonfirmasi lho saya kok iya iya jadi hoax nanti ya oh enggak ya oke oke menarik sekali nih sama ya sama seperti kalau kita dapat berita oh ini harus dicek dulu dong benar jangan langsung di share double checking ya benar kena itik benar kena UITE nanti berbahaya ya oke ya kemudian dari kalimat ini kita dapat membuat sebuah topik perbandingan tingkat akurasi pengenalan berdasarkan beberapa ukuran citra ya yang tadi dia katakan 250 x 250 hasilnya adalah akurasinya sekian maka kita bisa melakukan perbandingan ukuran citra ukuran citra manakah yang paling tinggi akurasinya ya kenapa melakukan itu ya jelas saja kita kan kita kan mau apa namanya efisiensi efisiensi benar kalau ukuran citra yang besar kompleksitas untuk komputasinya kan lebih tinggi lebih tinggi sama dengan pengukuran 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 jarak potret ya seperti kita kalau kalau mendaftar ya itu ada verifikasi foto begitu kita mau foto disini ada frame ya ada frame supaya wajah kita masuk ke situ kenapa framenya sebesar itu otomatis kan kita akan mengukur memajukan dan memundurkan ini ini otomatis kalau sudah masuk itu jaraknya itu sudah sesuai dengan hasil riset jadi gak perlu kita bawa mister kemana-mana untuk mengukur jadi tinggal kita maju mundurkan saja handphone kita itu sudah pas itu sudah jaraknya antara sekian sampai sekian jadi gak perlu bawa mister gak perlu bawa mister ya ini sebenarnya teman-teman mahasiswa juga untuk audiens yang lain perlu ketahui juga bahwa di kampus kita sendiri sekarang juga melaksanakan absensi secara online dan itu juga ada untuk pengenalan wajah dan lokasi nah ini jadi kenapa bisa dilakukan seperti itu ya karena kita kebutuhan pak ya sekali lagi ya seperti yang apa yang mau diangkat ini kan sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan dari artificial intelligence itu sendiri oke kita next kan ya sedikit-sedikit lagi ya lalu bagaimana dan dimana mengungkapkan pentingnya penelitian yang kita lakukan penting gak sih mengukur jarak potret nah itu dia ya tujuannya purpose-nya pak ya penting gak sih melakukan perbandingan tingkat pencahayaan kita bilang oh penting loh bagaimana cara mengungkapkannya di bagian mana apakah di bagian awal di bagian tengah di bagian kesimpulan di bagian saran dimana kita mau mengungkapkannya ya sama halnya seperti kita misalnya mengajukan proposal untuk sebuah proyek ya di depan investor ya kemudian investor bertanya seberapa yakin anda bahwa ini akan berhasil ya saya kurang yakin pak kalau dia sendiri saja yang bikin proposal kurang yakin bagaimana investor itu yang sangat tidak baik pak ya sebenarnya ya sama saja dengan ini ya mahasiswa ya itu melakukan penelitian membuat proposal skripsi ya atau tesis atau disertasi kemudian dosennya bertanya ya bagaimana bagaimana seberapa yakin anda akan berhasil ini ya saya kurang yakin wah itu fatal itu pak apa kamu lakukan penelitian ya itu proposal baru jadi jadi sebenarnya ya tesis defense itu ya memang kita harus benar-benar mempertahankan argumen kita pak ya ya sangat yakin dan jelas meskipun ada kesalahan itu kan bisa diperbaikin di penelitian selanjutnya pak ya yang penting alasannya kuat alasannya kuat benar sekali jadi kalau orang bilang loh ngapain nguku jarak kontretnya begini-begini aja kalau udah fokus cepet sudah selesai dalam tanda kutip idealis pak ini pak tapi kan tapi dia mau melakukan ini bagaimana cara dia mengungkapkannya bagaimana cara dia mengungkapkannya jadi ada kaitannya dengan mengungkapkan masalah dengan jelas jadi masalah itu nanti kita bahas itu ya masalah itu harus diungkapkan dengan jelas maksudnya tidak tidak implisit tapi eksplisit bener-bener ada tulisan masalahnya itu adalah ini ya nah masalah penelitian ini bukan masalah lapangan loh misalnya kalau tadi ikan ya masyarakat susah untuk mengenali berapa lama ikan ini udah mati itu bukan masalah dalam skripsi dalam penelitian bukan itu masalahnya kalau itu diangkat jadi masalah cukup orang-orang itu dilatih aja nggak usah jadi penelitian dilatih aja ya kalau begini ini kalau begini ini gitu ya loh jadi kalau begitu ya itu kan masalah lapangan fenomena kalau orang bilang gitu kan masalahnya itu fenomena ya itu bisa kita angkat kemudian masalahnya ya bagaimana cara mengenalinya ada yang di bidang pertanian begini caranya ada yang di bidang perikanan begini caranya nah kita di bidang komputer bagaimana caranya cara kita untuk berkontribusi disitu kontribusinya di lapangan apakah dengan membuat aplikasi apakah kamu membuat aplikasi aplikasi itu harus ada pendukungnya gitu ya tidak bisa salah jepret saja atau tidak bisa ya oke ini merupakan satu hal yang sangat penting ya karena tanpa ini maka akan muncul pertanyaan lakukan apa anda melakukan penelitian ini nah ini yang sering ditanya nih ya untuk apa kamu melakukan penelitian sudah ada ini iya apa ini bagaimana sudah ada nih iya bahkan identifikasi apa namanya sidik jari itu pun masih ada yang melakukan penelitian itu padahal sudah ada sudah absensi aja udah dipakai kenapa kamu melakukannya kenapa melakukannya nah ini yang mahasiswa teman-teman ya harus pertegas lagi ini ya kira-kira kemudian pengenalan misalnya pengenalan suara loh itu apalagi melakukan pengenalan suara kan sudah ada tuh contohnya di handphone ada voice comment gitu ya sudah banyak yang banyak dipakai untuk apalagi melakukan penelitian itu nah dari sisi manakah yang harus kita ambil supaya itu bisa kuat nah itu dia untuk defense kita ketika di sidang nih iya betul ya oke tempat yang bisa digunakan untuk mengungkapkan hal ini adalah nah ini yang paling sering dan paling tepat ya itu adalah bagian akhir dari pendahuluan oh itu jadi satu-satu pendahuluan itu di bagian akhir bagian akhir yaitu 2 paragraf terakhir 2 paragraf terakhir itu untuk berkuat lah pak ya jadi 2 paragraf terakhir itu paragraf pertamanya itu adalah kita mengungkapkan bedanya penelitian yang kita lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya ya kemudian di paragraf terakhirnya itu kita mengungkapkan betapa pentingnya penelitian yang kita lakukan itu ya oke misalnya tadi berapa lama ikan ini sudah mati ya dengan melalui citra mata ikan itu yang skripsi kemarin ya itu tiap 2 jam mereka itu memotret memotret tiap 2 jam ya jadi mereka pasang alarm 2 jam bangun potret 2 jam bangun potret lagi 2 jam bangun potret lagi 2 jam bangun potret lagi metode pengenalan mereka pakai yang sudah ada metode ekstraksi ciri mereka pakai yang sudah ada kalau datanya mereka ambil dari yang sudah ada ya sudah ada juga lalu punya mereka apa gitu ya apakah tidak boleh menggunakan dataset dari yang sudah ada boleh boleh tapi metodenya mungkin yang di tapi apa yang mesti kita kontribusikan kontribusikan apakah kita membuat satu metode pengenalan yang baru bukan level anskripsi iya beda lagi pak ya tesis saja belum sampai situ ke disertasi apakah kita membuat metode ekstraksi fitur yang baru S1 belum sampai S2 pun belum sampai ke situ lalu bagaimana caranya iya jika kita siasati itu utang saya lagi di ujung nih pak ya oke jadi itu di bagian akhir dari pendahuluan ya 2 paragraf terakhir jadi diusahakan 2 paragraf terakhir itu jangan lagi ada citasi ke jangan lagi ada citasi jadi cukup kita mengungkapkan perbedaan penelitian yang kita lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu bahwa yang terdahulu itu hanya mengukur ini itu perlu disebut citasinya gak usah pak ya gak usah kan citasi sudah di paragraf-paragraf sebelumnya awal-awal ya jadi kita ungkapkan disitu bahwa pentingnya penelitian ini dilakukan karena tingkat akurasi itu dipengaruhi oleh berbagai variabel berbagai faktor ya lalu apakah jarak potret ini berpengaruh mengatakan iya atau tidak setelah penelitian itu dilakukan setelah penelitian itu dilakukan artinya skripsi udah jadi udah jadi selesai ya skripsi betul kan iya bener kalau resolusi 2MP saja itu akurasinya 80% artinya kalau resolusi 5MP akurasinya bisa 90% pakai yang 5MP aja ya pak ya kata siapa? kata siapa penelitian dulu jurnalnya mana? iya bener bener oh belum ada jurnalnya loh kalau gitu kita lakukan penelitian gitu kan nah ini hasilnya yang 5MP skripsi udah jadi udah jadi iya bener gitu kan jadi jadi proposal itu sangat-sangat kuat ya sangat kuat atau sangat kecil kemungkinan untuk dibatalkan gitu jadi proposal itu bisa dibatalkan itu banyak faktornya misalnya dia mengambil data ini bisa makan waktu sekian bulan gak akan cukup ya pending nih proposal kamu bukan masalah proposalnya jelek tapi ngambil datanya kelamaan gitu ya atau ini biayanya kebesaran ya jadi proposalnya diperbaiki jadi bukan proposalnya gagal tapi proposalnya diperbaiki proposalnya diperbaiki iya baik ya mungkin mahasiswa atau mahasiswi dan rekan-rekan semuanya mungkin kalau ada pertanyaan silahkan langsung ajukan pertanyaan di menti meter ya menti.com ya di kodenya sudah ada di deskripsi pada youtube ya di youtube deskripsi nya itu sudah ada untuk kode untuk meng input pertanyaannya mungkin kita langsung cek aja pak ya nah ini bentar bentar ini ada pertanyaan terakhir oh pertanyaan terakhir bagaimana dengan kontribusi penelitian kontribusi penelitian ya oke bagaimana dengan kontribusi penelitian penelitian kalau tidak ada kontribusi ya nggak ada penelitian ya bukan penelitian namanya iya 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 soalnya saya peneliti nih ya jarak apa namanya ya jarak dari satu kota ke kota lainnya ya ya itu namanya pengukuran ya atau mengukur tingkat kelayakan itu hanya mengukur penelitian itu simpelnya seperti ini ada yang diukur dan ada yang dibandingkan misalnya perbandingan jarak potret dia mengukur masing-masing jarak potret ini akurasinya berapa jadi masing-masing jarak potret itu diukur akurasinya kemudian dibandingkan dapat satu jadi ada yang diukur dan ada yang dibandingkan kalau dia hanya mengukur saja dia mesti membandingkan dengan penelitian terdahulu ya yang dia citasi maka di kesimpulan itu dia dia bisa mengungkapkan bahwa apa yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu ya dia membandingkan dengan apa yang dia triti itu di bagian kesimpulan itu bisa dia tuliskan dia tulis disitu ya kalau dia tidak melakukan dua hal secara bersamaan ya pengukuran dan perbandingan perbandingan kalau tadi kan sendiri-sendiri tuh ya oke kalau itu dia menggunakan 15 cm saya akan menggunakan 20 cm loh hanya dua ternyata 20 cm lebih baik dari 15 cm itu kan kurang ya sebaiknya ya beberapa lah kalau mau membandingkan itu ya iya 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 kemudian ini kontribusi memberikan nilai yang sangat besar kontribusi ini perbandingan apa memberikan nilai yang sangat besar ee kalau para dosen ya para dosen itu ee dia melakukan publikasi karya ilmiah iya memakakan publikasi karya ilmiah iya ternyata setelah dinilai iya iya itu potongannya besar hmm karya ilmiahnya itu ya kenapa? karena kontribusinya karena kontribusi tadi karena kontribusi tadi ya biasanya itu dikontribusi itu pengaruh ke skopus juga nanti bayang ke indeks ini bayang ya apalagi kalau di skopus ya ini kita bicara tentang jurnal nasional aja jurnal nasional aja jurnal nasional loh ini kenapa ini ya makanya kalau seandainya mau ini ee butuhnya 5 ya store aja sampai 10 kalau dipotongannya besar gitu ya kalau dipotongannya besar ya kalau dipotongan besar ya masalah apa? masalah kontribusinya itu ya utamanya itu masalah kontribusinya ya maksudnya kontribusi itu apa? pengaruh nggak nih dengan ilmu pengetahuan itu kalau kontribusinya ke ilmu pengetahuan manfaatnya tadi pak ya sebenernya ya nah ada lagi kontribusi yang kontribusi ke kebijakan biasanya ini risetnya adalah riset implementasi jadi sebuah produk di implementasikan ke lapangan ya entah itu aplikasi entah itu vaksin entah itu apa gitu ya kok sambutan masyarakat ini hanya 30% maka dilakukanlah penelitian lapangan ya maka setelah dilakukan penelitian di bagian kesimpulan dan saran itu ada referensi referensi untuk pengambil kebijakan itu mengeluarkan kebijakan jadi kontribusinya biasanya ini adalah kontribusi kebijakan jadi para pemerintah daerah, pemerintah pusat itu memberikan kebijakan berdasarkan hasil hasil penelitian ya ada juga kontribusi lapangan yang tadinya prosesnya harus melewati 9 meja dengan hasil penelitian ini cukup dengan 2 meja selesai, ini kontribusi proses nah kontribusi-kontribusi ini sangat-sangat jeli untuk dilihat karena itu nilainya sangat-sangat tinggi oke, terkadang kontribusi perlu diungkapkan secara tertulis kadang secara tertulis kadang tidak perlu, maksudnya secara tertulis misalnya satu-satu latar belakang satu-dua rumusan masalah satu-tiga apa namanya, kontribusi penelitian tujuan dan manfaat ya jadi dia ada subjudul tertulis betul, kontribusi atau tujuan dan manfaat sama saja nggak Pak? beda ya? beda ya tujuan dan manfaat, tapi ini benar-benar itu makanya tadi saya katakan tertulis dengan jelas ada yang dia tersirat bisa tersirat di judul bisa tersirat di latar belakang bisa tersirat di rumusan masalah bisa tersirat di ruang lingkung banyak-banyak tersirat di situ yang penting adalah yang menulis dan yang membaca tahu nah permasalahan kan suka nggak nyambung Pak ya yang penilai nggak tahu yang parah itu yang penilai nggak tahu dan yang lebih parah lagi yang nulis yang nggak tahu begitu ditanya kontribusimu di mana nih? fatal itu Pak ya kalau dia bisa bilang gitu itu loh di paragraf sekian itu maksudnya adalah kontribusi berarti dia paham apa yang dia tulis oke oke baik wah menarik sekali ini ya mungkin kalau ada pertanyaan teman-teman oh tadi masalah skripsi batas-batasan oh iya silahkan Pak dokter kasihin apa nih batasannya mungkin ini kan yang mungkin jadi bingung ya orang masih ada yang nggak tahu batasan antara skripsi tesis dan disertasi itu seperti apa gitu kalau skripsi kalau kita lihat ya skrip skrip dia hanya implementasi saja apa yang dia dapat kemudian dia implementasikan ya seperti ini dia mendapatkan mata kuliah kecerdasan buatan dia mendapatkan mata kuliah pengolahan sitra digital kemudian dia implementasi dia dapat mata kuliah metodologi penulisan ilmiah kemudian dia implementasikan menjadi sebuah skripsi dengan berbasiskan ilmu-ilmu tadi dia untuk mengenali sebuah objek ya ya itu skripsi ya Pak ya sehingga dia akan mendapatkan tingkat akurasinya 80% kita nggak boleh nanya dong 20% nya kemana ya karena itu beda lagi nanti butuh analisis butuh analisis masuk ke tesis gitu ya kenapa 20% nya kemana gitu itu penjelasan untuk yang tesis tingkatannya ya ini 80% loh kenapa 80% 20% nya kemana wah itu kalau ditanya ke skripsi Gader juga gimana cara menjawabnya kenapa? karena butuh analisis entah itu analisis metode pengenalannya entah itu analisis citraannya sendiri entah itu kemungkinan analisis komputernya sendiri wah lebih gaman lagi kan panjang itu bisa ceritain nah begitu dia butuh analisis dia akan jatuh ke tesis nah kalau dia di disertasi dia akan lebih komprehensif lebih komprehensif jarak kontretnya ada disitu kemudian resolusi kamera yang digunakan juga ada disitu pencahayaan juga ada disitu sehingga dia akan membentuk sebuah model dia akan membuat sebuah model model baru ya yang sebelumnya dilakukan secara konvensional seperti biasa dilakukan di satu bidang kemudian orang komputer masuk ke situ dia akan mengubah atau mengusulkan sebuah model kalau orang komputer melakukannya seperti ini coba analisis jadi kalau di disertasi itu lebih komprehensif lagi lebih menyeluruh tapi dalam bukan kulitnya aja ya Pak ya bukan luas tapi dakal tapi sempit tapi dalam jadi menutup semua peluang-peluang pertanyaan ya kalau tadi kan 80% kemana 20% itu sudah ada jawabannya disitu sudah ada di mengapa pakai resolusi sekian ada jawabannya disitu mengapa jarak kontretnya sekian ada juga jawabannya disitu jadi lebih komprehensif lagi bahkan mengapa objek itu yang anda ambil ada juga penjelasannya ya jadi ini sebenarnya keilmuan ini lebih dalam lagi Pak ya lebih dalam lebih terperinci lagi lebih spesifik ya jadi kalau kita lihat lihat scoop penelitian lihat scoop jenjang pendidikan itu dalam satu lingkaran itu akan muncul satu jarum iya iya benar Pak itu lah PSD gitu iya benar permanent head damage permanent head damage kelesetan baru ya itu hanya ini aja ya ada lagi ya ada lagi ya apa lagi ya iya silahkan mungkin ada pertanyaan ya dari teman-teman dari mahasiswa saya akan end shownya oke kita lihat oke ini ada tujuh pertanyaan nih Pak sorry ada 15 wah cukup banyak ya selamat pagi Pak Doktor Ghazim menurut Bapak mengapa kita harus mengembangkan Artificial Intelligence why ini Pak sebenarnya gak harus juga sih berhubung kita orang komputer dan kita berkecimpung disitu ya sebaiknya kita di Artificial Intelligence ya mengapa seperti itu karena semua itu serba otomatis bahkan misalnya pengelola jaringan ya pengelola jaringan itu butuh SDM yang sangat banyak ya bahkan itu pun itu akan dibuatkan Artificial Intelligence ya ya misalnya begini aja deh untuk ngecek ini email spam atau bukan oh iya benar kalau orang yang melakukannya wah repot ini sebenarnya dalam satu detik itu bisa miliaran email loh seliburan loh kalau ada di internet live stage itu Pak ya itu itu masuk kecerdasan buatan dalam satu detik itu bisa berapa miliar email Pak wah gila ya jadi memang kalau kita harus cek satu per satu waduh butuh SDM nya berapa banyak ya iya benar-benar kemudian apa namanya bidang kecerdasan buatan ini ini masih usianya itu masih belia ya masih masih muda sekali produsen produsen mobil mana yang sudah menggunakan mobil otonom kalau yang saya tahu pabrik kan kayak Tesla itu udah menggunakan robot bahkan dia punya jalan itu standar standar jalannya jangankan mau masuk ke Indonesia atau ke pelosok-pelosok Indonesia gitu ya ya yang jalannya lebih bagus kota-kota penegara yang jalannya lebih bagus aja belum mampu untuk menerapkan itu tapi sedang di masih masih jauh sekali masih banyak yang membutuhkan tenaga tenaga apa namanya SDM yang mampu menguasai kecerdasan buatan ini iya Kak sekarang juga dikembangin dari Google itu ada yang namanya auto auto driver Pak jadi tanpa awak pengemudi mobil jadi mobilnya tanpa awak jadi wah itu udah arahnya sebenernya ke Artificial Intelligence jadi kalau pertanyaannya why ya karena memang beriringan ya Pak ya sejalan dengan perkembangan teknologi tadi apalagi di industri 4.0 sama seperti game ya game yang ada di mobile ya mobile game gitu ya kita mau main game ya begitu baru install kita main game musuhnya adalah adalah komputer ya handphone sendiri gitu mungkin pertama dia kalah kedua dia kalah ketiga jangan harap kita ketahuan karena dia mempelajari karakter dari permainan kita itu kecerdasan buatan dan berikut-berikutnya itu akan pasti akan dibuat tuh game-game model seperti itu ya misalnya untuk anak-anak gitu ya muncul muncul di layar handphone itu gambar jerapah lalu si anak ini ngomong g-raif 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 kan voice-nya ketangkep kemudian di ekstrak kemudian dikenali apakah benar ucapan si anak ini ya kemudian juga belajar membaca itu kan semuanya artificial intelligence jadi skripsinya apa dong bikin game bukan skripsinya itu ya penelitiannya itu adalah bagaimana mengendali suara suara bukan bagaimana membuat game-nya kalau bagaimana membuat game-nya kita masuk ke start-up benar 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 kita bikin start-up ya terus ini ada lagi nih Pak Pak Gasing pertanyaannya tempat cari jurnal berkualitas nih tapi gratis karena kan kalau IEEE sama Science Derek sama Springer kan berbayar biasanya kampus punya akun punya akses ya punya akses kampus biasanya punya akses jadi untuk yang bertanya ini bisa langsung ke perpustakaan biasanya Pak bisa sama yang tadi ya biasanya kalau sudah IEEE atau Science Derek ini itu judulnya dan abstraknya bagus ya 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 IEEE ya Pak ya kita nggak perlu baca keseluruhan isi artikel nggak perlu baca tapi kadang Pak ya kalau saya lihat maaf ya bukan mau menjelaskan suatu negara atau nggak ya kadang yang jurnal-jurnal yang dari yang masyarakat sorry dari yang misalnya dari India Pak ya oh iya kebanyakan iya kebanyakan kadang jadi bisnis bisnis Pak ya itu dia jadi mahasiswa juga jangan patokan jangan jadi satu jurnal yang kebanyakan iya 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 saya nggak mau menjelaskan sih enggak ya tapi memang kebanyakan saya juga dikasih tahu dulu waktu tesis soalnya banyak penolahan juga dari sana iya waktu tesis jangan ambil yang dari India kebanyakan coba cari yang agak ini lah pokoknya iya 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 jadi saya tanya kenapa karena ya memang berbeda kalau kita lihat judul sama yang tadi Pak Gassin bilang abstraknya tuh beda maksudnya penjelasannya beda gitu karena ada juga software untuk generate artikel ilmiah oh gitu ya oh ini pernah dulu kasus yang ada yang Agnes Monica Pak tau nggak Pak itu Pak ada yang ini yang sampai ada Indul Darasista dan sebagainya itu jurnal wah itu mantal ya iya iya yang lain apakah MDP sudah ada lab penelitian Pak? untuk ya kalau ya kita terbentur di masa lain ya COVID-19 sorry lab AI Pak ya lab AI ya lab AI untuk melakukan penelitian nih terbentur di COVID ya sebenarnya ada sih ya ada ya jadi waktu mau aktif gitu sehingga itu di stop dulu tempatnya sudah sudah ada sudah disiapkan sebenarnya di kampus ya kita sebenarnya fasilitas saya riset kok sekarang itu udah disitu udah di ya udah disiapin Pak ya malah ya untuk research ininya ya kemudian penelitian apa Pak yang sedang booming saat ini tentang AI nah yang booming nih Pak bagus sekali nih pertanyaannya nih mungkin game Pak ya itu kan ini yang nanya ini ini mahasiswa atau dosen kalau mahasiswa kalau mahasiswa mending ngambil dari penelitian yang terdahulu oke seperti yang kita dijelaskan tadi ya ya karena iterasinya banyak Pak ya karena kan ini kan butuh waktu cepat selesai nih butuh waktu cepat selesai ya kalau seandainya mau yang yang lebih lagi khawatirnya tidak cukup waktu tidak cukup waktu ya skripsi itu 6 bulan ya misalnya kan misalnya kan inputnya bukan citra nih inputnya dari gelombang pancaran gelombang otak gitu ya untuk mengendalikan drone wah itu lama ini kan panjang nih ceritanya nih iya panjang itu sekarang pertanyaannya SDM pembimbingnya ada nggak ya ya kalau lagi booming ya banyak yang hebat-hebat tapi salah satu masalahnya itu adalah SDM pembimbingnya itu masalahnya ya oke oke kenapa seperti itu ya ya pembimbing harus menguasai dong masa pembimbing nggak menguasai itu penting juga ya pembimbingnya iya sama seperti apa namanya pembimbing orang yang sedang latihan mobil saya nggak bisa nggak bisa mobil iya pembimbing pulau air iya masa nggak bisa main ya masa nggak bisa berenang iya nggak bisa berenang iya nggak bisa berenang ya lucu juga kan kalau gitu pilot bisa terbang pilot bisa terbang ya mungkin ada lagi nih pak pertanyaannya oke mungkin operator bisa bantu next ya ini karena saya nggak bisa klik apa tadi 2 orang tesis ya apa tadi nah ini penelitian pengembangan AI apakah dilakukan 2 orang untuk tesis wah setau saya tesis apakah boleh tapi judulnya bisa judul bisa pisah eh judulnya bisa tapi objeknya sama objeknya sama kemarin 3 orang skripsi ya itu objeknya sama mata ikan judulnya beda judulnya beda yang satu ngukur jarak potret yang satu ngukur pencahayaan yang satu perbandingan tingkat resolusi tingkat grade scale skala ke upward oke oke karena nggak mungkin dilakukan oleh satu orang mahasiswa iya iya nggak mungkin karena satu riset itu satu masalah kontribusi boleh lebih tapi kalau masalah satu kalau dua ini sudah akan bentrok nanti dia bentrok dan waktunya akan jadi panjang coba next tapi kalau seandainya satu tes berdua wah depot itu iya benar coba yang lain nih apa nih ya kira-kira ya ada 20 pertanyaan nih banyak juga pak ya oke tempat kalau penelitian yang mau dilakukan itu merupakan penelitian orang yang apa nih apa itu oh bawa-bawa ya bawa-bawa 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 bisa next aja next oke masnya kita coba dulu saya kesulitan mengenali literasi pak apakah ada referensi untuk mencari literasi oh ini kayak tadi ya jadi jurnal apa kumpulan jurnal kayak di IEEE misalnya Sderek gitu ya itu kan bisa literasi disini apakah apakah maksudnya dia untuk 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 nah itu tadi misalnya dia mau objeknya objeknya misalnya jagung ya kita carilah penelitian tentang jagung maka disitu akan ada mengapa jagung ya jadi kita tidak perlu membaca buku jagung kemudian kita menyimpulkan sendiri itu gak perlu ya jadi kita cukup ambil dari penelitian terdahulu yang sudah berupa laporan penelitian entah itu skripsi tesis disertasi ataupun artikel ilmiah ya disitu kita udah bisa baca latar belakangnya mengapa objek itu karena kita tidak bukan bukan di di bidang ilmu itu ya ini ada ya ini ada pertanyaan nih pak apakah di MDP diajarkan bagaimana membuat AI untuk memberi pakan ikan secara otomatis kita setahu saya ada yang untuk robot menetes telur pak ya kalau makan ikan mungkin sudah ada ya ya sudah ada dilakukan penelitian ya ini kan begini ya dia butuh sensor-sensor yang seperti ini kalau yang seperti ini ini apakah penelitian ataukah proyek kalau penelitian itu tidak ada istilah gagal kalau proyek ada istilah gagal jadi kalau seandainya saya penelitian nih ternyata akurasinya 30% emang skripsinya dapat D enggak enggak tetap tetap penilaiannya tetap sama ya tapi kalau proyek ini akurasinya 30% gagal itu proyek ya 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 nah jadi pertanyaan yang tadi itu arahnya ke proyek atau ke penelitian penelitian ya tapi kalau seandainya ditanyakan apakah diajarkan diajarkan secara spesifik itu tidak tapi kalau clue-cluenya saja iya karena kalau mau diajarkan semua itu kecerdasan buatan bisa sampai 6 6 layer pak ya sampai 6 mata kuliah maksudnya oke nah ini ada pertanyaan lagi nih saya baru lulus sekolah pak saya ingin belajar tentang AI ya jurusan sekolah saya IPS apakah di sistem informasi juga belajar tentang artificial intelligence itu tadi ya AI apakah akan membuat saya sulit untuk belajar AI karena basisnya itu IPS wah jadi kayaknya dia mempertanyakan latar belakang pendidikan dia itu di IPS nah ini gimana nih pak coba ada ada satu website ya data science website data science itu yang jadi siswa disitu itu sarjana komputer matematik psikologi hukum perikanan pertanian data science semua disiplin ilmu ya pak ya jadi jangan khawatir jangan khawatir jadi jadi kalau seandainya IPS ya kalau seandainya perguruan tinggi tersebut itu mewajibkan harus IPA yang boleh masuk ILKOM ya udah gak apa-apa masuk aja misalnya sistem informasi jurusannya IPS boleh tapi ikut apa ya UKM ya UKM ya mungkin ya nah UKM akit visual intelligence itu kan gak ada masalah tapi sebenernya ya kita juga bisa mengeksplor lebih jauh ya karena kan gak ada batasan sekarang belajar pak ya saya kan waktu D3 S1 itu kan jurusannya management informatika nah itu dia temen-temen iya S2 D3 management informatika di Kalembang ya kemudian S1 itu masih management informatika baru S2 S2 itu di awal masih masih sistem informasi loh management informatika begitu sudah pertengahan saya baru baru tahu baru bisa masuk ke ilmu komputer ya dan lebih dalam lagi itu baru ke di S3 itu di disertasi kemarin tentang kecerdasan buatan itu iya itu jadi jangan khawatir lah ya jadi jangan takut untuk sebenarnya kita bisa explore lebih jauh lagi ya kita mau belajar bahkan yang jurusan ekonomi pun banyaknya sekarang belajar programming pak malah ya karena memang kebutuhan ya terus apakah S2 itu tidak boleh mengatakan judul artificial intelligence gimana tuh pak boleh dong sangat boleh ya tidak ada ininya ya batasan sebenarnya iya jadi kan yang tadinya basis datanya itu adalah karakter huruf dan angka ya ini basis datanya diisi dengan suara ya suara angka 1 suara angka 2 gitu ya atau basis datanya itu fuzzy gitu lah bisa masuk ke situ next mungkin oke apakah wah ikan gupi ini apakah sudah ada penelitian tentang pengenahan jenis ikan gupi ini dengan metode tertentu ya ini sepertinya orang ini hobi aquascape nih pak ya lagi trend nih sekarang aquascape ikan gupi ini kan termasuk ikan hias ya sebenernya iya gimana nih pak pernah saya ungkapkan itu itu waktu itu tentang ikan apa ya ikan arowana atau ikan oscar gitu ya jadi artificial intelligence ini bisa mengeluarkan angka harga ikan itu berapa wah oke oke otomatis kan inputnya dari pakar inputnya dari pakar ya ya inputnya dari pakar sama seperti lomba perkutut juri jurinya ini kita gak tahu sedang kondisinya fit atau enggak nah kita ambillah nilai dari si juri ini ketika kondisinya fit kita rekam kita ambil nilainya dengan kombinasi yang sangat banyak sehingga ketika ada lomba perkutut ya kita pakai aplikasi itu aja fair gitu kan fair ya oke oke gak ada main di belakang apalagi di bawah meja gitu kan salam tempel pak ya oke terus nah sama seperti yang yang ini tadi ya kalau seandainya kita ingin tahu tentang satu objek apakah sudah dilakukan atau belum dengan menggunakan AI ya kita tinggal search aja ya 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 explore lah ya intinya ya apakah kemudian ada pertanyaan lagi nih apakah kita boleh menyadur artikel dari luar Indonesia sebagai acuan membuat skripsi sebagai acuan boleh banget ini ya boleh boleh banget ya sebenernya ini ini maksud dia apakah kutipan itu dia terjemah dia terjemahkan dengan menggunakan bahasa dia atau dia mengutip langsung bahasanya asing gitu pak ya langsung bahasanya itu kedua-duanya masih boleh boleh sebenernya iya iya kalau di bagian saran tidak dijelaskan untuk lanjutkan pengembangannya namun saya melihat peluang mengembangkan apakah saya tetap boleh mengembangkan boleh boleh di latar belakang itu anda sebutkan artikel itu iya bener malah proposal anda jauh dibuat jauh dibuat kenapa? karena yang terdahulu sudah lolos kok iya iya bener pak udah sampai S2 dia iya bener bener kalau gak kutipan gak nyampe gitu kan tadi juga udah dijelasin bahwa sebenernya lihat di 2 paragraf akhir di latar belakang di bagian pendahuan pak ya iya gak untuk ininya ya oke kemudian ada lagi nih apakah AI bisa saya dapatkan dalam perkulian di MDP adakah saya suka dengan AI wah tanya bagus sekali ada ya ada banget ada banget perlu diketahui juga pak dokter gasim ini juga mengajarkan tentang kecerdasan buatan ya teman-temannya kecerdasan buatan 1 kecerdasan buatan 2 kecerdasan 1 dan 2 wah itu saya pernah ikut workshop beliau itu menarik sekali ya mengenal pengolah citra gambar ya misalnya gambar Apple Apple ini apa gambar Apple nya yang matang atau udah belum nah itu ada tuh disitu secara sederhana secara sederhana gampang itu tuh paham ya ada kok ya jadi kalau memang tertarik silahkan langsung daftar aja ya kebetulan nih pak MDP sedang lagi ada jalur tanpa tes untuk yang punya UTBK ya jadi ini jalur UTBK iya jadi kita menerima mahasiswa baru dengan menggunakan kartu UTBK dengan syaratnya rapat kelas 12 ya untuk menggunakan kartu pendaftaran UTBK dan rapat kelas 12 silahkan langsung daftar ya jadi sampai tanggal 1 Agustus ya gitu pak untuk jalur tanpa tesnya jadi kapan lagi nih bisa kuliah pasti bisa kuliah di MDP pak kita udah dapet cicilan bisa enak kan jadi kalau dulu kan mungkin agak berat ya mungkin karena dibiaya tapi sekarang kita udah bisa lakukan masalah covid ini ada keringanan cicilan ya iya ada keringan cicilan pak dan juga daftarnya bisa online pak us enggak perlu kita langsung datang disini kan dengan ikutin protokol kesehatan dan sebagainya enggak tapi kita berarti kalau dari daerah bisa gitu ya ya gitu nah untuk yang ada jalur apa untuk yang UTBK itu ada jalur UTBK nya jalur tanpa tes ya jadi kesempatan ini tolong diambil gitu untuk yang apalagi yang tadi ingin ya untuk belajar EI tadi pak memang teman-teman sekali lagi perkembangan teknologi begitu pesat sekali lagi ya yang namanya EI ini Artificial Intelligence ini sangat dibutuhkan untuk masa depan that's why tadi kenapa saya pas bilang tadi ada Terminator segala-galanya ya mungkin kita enggak tahu ya ada robot seperti itu kita enggak tahu karena yang saya tahu juga di Boston Dynamic itu ada sedang melakukan penelitian itu aja kunci, anjing itu udah dibuat jadi robot udah dibuat jadi robot ya di Jepang apa lagi udah ada Ashimo itu pak ya itu robot nah itu ya teman-teman ya apalagi yang hobi komputer lah pak ya nggak hanya komputer sih ekonomi juga bisa kita ahli IT berbasis bisnis atau ahli bisnis berbasis IT ya komplit komplit pak kita itu orang trading ya yang trading forex, AM dan sebagainya itu yang menggunakan chart candlestick iya 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 itu kan sudah dibuat EA iya bener-bener robot untuk trading bener-bener iya karyawan kita ada yang ikut pak itu pak oh iya dosen juga ada banyak yang ikut wah menarik tuh ya dan kalau nggak salah itu salah satunya juga alumni kita pak yang buat oh yang bikin robotnya iya bener pak keren ya yuk kapan lagi ya teman-teman itu kalau dipikir ya itu datanya inputnya berdasarkan data time series data time series bukan capture dari struktur grafik oh kayaknya itu nggak real time pak nanti kalau capture gitu pak ya iya oke next iya ada lagi pertanyaan udah abis ya buat penelitian beda spek komputer tinggi oh nggak juga ya terkenal tadi ya resolusi yang tadi ada yang 30 ribu bukan ini yang mau diolah ini gambar apa ya gambar atau suara atau film yang mau diolah kalau film nggak mungkin ya seperti ini loh seperti ada apa namanya potongan potongan film potongan film yang sangat pendek itu google itu bisa menemukan ini potongannya ada di film apa film apa itu kalau orang yang mencarinya iya bener 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 oke ini ada lagi pak selamat pagi pak gasin sebelumnya maaf jika pertanyaan sedikit melenceng dari topik saya mau bertanya apakah tema penelitian AI di bidang game sangat memungkinkan kemudian saya sebenarnya nggak melenceng pak ya ini maksudnya dia dia mau bikin game atau apa gitu ya mungkin dia mau buat bot untuk game itu pak ya kalau dia kalau dia misalnya mau bikin game dia nggak perlu pencet-pencet lagi nih gitu ya atau dia mencet ini aja yang sini nggak pencet ini misalnya KLM jadi misalnya K K nya kepencet L L nya kepencet gitu kayak gitu jadi yang mau dia bikin itu voice comment nya ya atau game nya yang mau dia bikin itu perlu di pertanyakan lagi ya kalau dia mau bikin game nya dia harus memastikan AI-AI tadi ya ya otomatis dia mengambil AI yang sudah jadi misalnya voice comment dia ambil dari voice comment hasil penelitian yang sudah jadi ya kemudian untuk pengenalan apa namanya ya kekuatan dari tekanan itu juga dia ngambil dari yang sudah jadi ya gitu itu kalau dia mau bangun game nya tapi kalau seandainya dia mau membangun salah satu AI misalnya tadi mengenali suara anak-anak apakah ucapan dia ini benar dia mau meneliti ucapannya itu benar atau mau meneliti membuat game nya berarti kalau ucapan tadi kan kalau mau ke arah ini ya Pak ya ke text processing ya ke voice ini ya voice recognition ya voice recognition ada ekstraksi untuk voice nya Pak ya ya otomatis bahasannya itu banyak tentang voice dan pengenalan dan AI tentang voice itu bukan yang akan dia tidak membahas game nya nggak bahas game nya cuma nanti dia akan memberikan kesimpulan dan saran bahwa ini bisa digunakan di game di pengembangan game gitu tapi kalau seandainya dia fokusnya membangun game otomatis voice recognition nya dia ngambil dari penelitian API 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 tensorflow ya itu dia tinggal menggunakan saja ya itu ya teman-teman jadi tadi mungkin ada dua jawaban itu ya itu jatuhnya ke apa namanya tadi startup ya startup ya ya jadi startup ya ya nah terus ada lagi nih Pak bagaimana peluang untuk penelitian AI di masa pandemi covid wah besar sekali sebenarnya ya Pak ya sebenarnya ini bagaimana Pak saya mendapatkan pertanyaan ini ya AI misalnya kalau orang apa ya tvc itu kan yang pernah saya dengar itu diukur berapa kali napasnya itu dalam 3 menit atau dalam 1 menit ya nah itu kalau di daerah-daerah itu SDM kedokteran itu kurang jadi sehingga mereka agak sulit untuk mengukur ini setiap pasien jadi untuk mendapatkan data itu ini ya untuk tuberkulosis ya untuk tvc ya itu jadi kadang-kadang telat penanganan ya padahal pasien ini sudah stadiumnya di atas gitu jadi penanganannya telat nah kalau seandainya dia menggunakan detak jantung untuk mengukur nafas menggunakan handphone gitu ya gitu jadi tinggal diletakkan saja handphonenya untuk 1 menit nafasnya berapa kali ya jadi gak perlu tenaga medis untuk mengukurnya atau jantungnya itu berapa itu tinggal menggunakan kecerdasan buatan itu ya sama seperti smartwatch ya Pak ya jadi bisa mengukur HR kita jadi jadi tidak bisa saja itu di implementasikan kalau di covid nah kita butuh fitur atau ciri orang yang kena covid itu seperti apa sebenarnya kesulitannya itu ketika kayak OTG Pak ya kalau yang orang tanpa gejala itu ya agak susah Pak ya karena dari cuma dari hasil test aja ya nah cirinya apa cirinya apa ya apakah pupil matanya itu melebar atau ciri-ciri yang lain nah itu hasil penelitiannya belum ada sehingga belum bisa diangkat ke apa namanya lah kecerdasan buatan jadi kecerdasan buatan ini butuh input inputnya ini harus valid hasil penelitian kah itu atau atau hasil apa lah gitu ya jadi kalau nah kalau penelitian tentang pasien OTG atau pasien yang positif yang pasien yang negatif itu nggak ada rekam mediknya ya hasil penelitian bahwa yang positif itu ciri-cirinya seperti ini bahwa yang OTG itu ciri-cirinya seperti ini kalau seandainya ini ada ya tidak menutup kemungkinan bisa itu yang sesuai ya jadi peluangnya mungkin terbatas Pak ya ini ya agak berat ya atau gimana ya ya selama hasil penelitian itu belum ada ya hasil penelitian bahwa yang positif itu cirinya ini OTG itu cirinya ini ya misalnya kalau OTG dia nggak sakit apa-apa nih ya tapi di kukunya itu muncul satu ciri ya seperti kalau kalau orang bilang ya oh ini ada bulan nih di kukunya berarti kamu ada sakit ini sedikit ada itu pernah saya baca ya kalau ada kukunya itu ada yang putih ya di bagian pangkal gitu ya itu kalau lebar dia ada sakit ini yang ini kan sesuatu yang tidak dirasakan orang dan akan muncul nah ini yang yang belum ada riset kalau ada itu ya itu ya ya bisa bisa di implementasikan dengan kecerdasan buatan oke baik ya itu mungkin dari sekian banyak pertanyaan sudah disampaikan oleh Pak Gasim ini dijawab dengan baik dan rugas ya jadi kita akan masuk ke slide selanjutnya eh sorry bukan slide ya ke bagian untuk doorpress ya ini ya jadi ada doorpress untuk yang sudah daftar sudah absensi terima kasih sekali lagi ya kita ada doorpress disini Pak untuk orang yang sudah absensi oh iya kalau kurang kita sambung di YouTube nya MDP ada pertanyaan ya kalau masih ada pertanyaan lebih lagi boleh langsung leave komen ya di bagian YouTube channel kita Pak oke silahkan doorpress nya kita mulai go oh belum bentar ya oke untuk yang menang kita tunggu 1 menit komen di YouTube ya selamat selamat untuk selfiana.ynr22 at masismamdp.ac.id silahkan komen di YouTube leave a comment di YouTube jadi nanti langsung di verifikasi oleh operator kita kita tunggu ya 1 menit ya oke jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan tentang Artificial Intelligence ya apapun itu yang kaitannya dengan kalian bisa langsung leave a comment di YouTube kita ya yang sekarang sedang live atau juga bisa langsung email ke Pak Gasim ya mungkin ya bisa gasim at mdp.ac.id oke valid ya Selviana selamat sekali lagi Anda mendapatkan voucher sebesar 50 ribu rupiah lumayan untuk beli kuota Pak kota-kota iya tetap beli kota pulsa ya oke satu lagi ada 2 nih ya teman-teman ada 2 orang yang beruntung pada hari ini ya satu lagi selamat kepada andyamin at gmail.com kita tunggu selama 1 menit untuk komen di YouTube nanti akan di validasi oleh tim kita ya sambil menunggu validasi sekali lagi saya sampaikan bahwa MDP saat ini sedang membuka jalur tanpa tes pasti bisa kuliah ya jadi disini jangan ragu untuk nggak bisa kuliah pasti bisa kuliah kalian sudah mendapatkan bisa mendapatkan cicilan ya dan bisa gunakan kartu BK-nya untuk mendaftar di jalur tanpa tes sampai tanggal 1 Agustus 2020 kapan lagi ya untuk kuliah di MDP apalagi tadi udah ada yang bertanya untuk hobi EI itu bisa langsung ketemu beliau nih nanti bisa langsung konsultasi banyak mungkin lebih dalam ya ya jadi jangan lupa ya untuk segera mendaftar sekali lagi kita tunggu 1 menit untuk endyamin at gmail.com untuk komen di YouTube channel kita dan jangan lupa juga untuk minggu depan kita masih ada webinar yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Khairani ini oke cut ya gak ada endyamin bugur ya jadi dia tidak mendapat pulsa sorry voucher 50 ribu wah sayang sekali ya kita akan acak lagi siapakah yang akan beruntung ya Deki Berniawan at mahasiswa at mahasiswa at mdpacid yes untuk saudara Deki Berniawan silahkan leave a comment on YouTube ya jangan lupa di YouTube channel kita untuk tinggalkan komentar ditunggu 1 menit dari sekarang sekali saya ingatkan minggu depan kita masih ada webinar ya mdp live ini terus ya jadi kita setiap minggu rutin jam setengah 10 untuk live di YouTube kita YouTube channel kita itu di Kampus Inovasi ya Kampus MDP minggu depan temanya adalah tentang pajak ya tentang perpajakan wah ini menarik sekali ya apalagi kalau pandemi ini kan pajaknya diundur nih Pak untuk bayar pajaknya mungkin ada hitung-hitungannya bagaimana nah ini dengan Ibu Siti Kaira ini dan kebetulan beliau adalah ahli juga di bidang itu dia sehariannya akutansi ya terbelakangnya akutansi perpajakan ya beruntung ya Deki selamat anda mendapatkan pulsa eh sorry mendapatkan voucher sebesar 50 ribu rupiah lumayan untuk beli pulsa Pak kuota iya oke teman-teman saya Anugrah Widi mengucapkan terima kasih Bapak Doktor Ghassim terima kasih atas waktunya telah hadir disini untuk memberikan materinya baik sekali ya dan ini untuk yang sekali lagi yang masih galau untuk tema penelitiannya ya untuk skripsinya bisa mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Doktor Ghassim itu bermanfaat sekali dan jangan lupa untuk yang belum daftar kuliah di MDP silahkan untuk melakukan pendaftaran gunakan kartu UTBK nya jalur tanpa tes sampai tanggal 1 Agustus 2020 saya Anugrah Widi sampai jumpa dan selamat pagi jumpa 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 ya terima kasih